Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Apapun kondisi kami Tuhan Saat ini kami mau mengucap syukur di dalam segala Kami mau menyembah Engkau Setelah kami percaya kami tahu janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah berubah Tuhan Kami percaya Firmanmu yang menguatkan kami Makasih Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu 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 seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu janjimu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu janjimu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu Tuhan Seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat untuk bersinar Kau menginari hati kami Dengan kasih setiamu Rahmatmu yang selalu baru setiap lagi Oh Tuhan Kami umatmu merendahkan hati mencari wajahmu Biar hasimu mengalih Hasimu mengalih Memenuhi kami Oh kasih Tuhan Memenuhi hati kami Janjimu 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 Seperti Fajah Bagi hari Yang tiada pernah terlambat Yes Amen Oh Yesus Oh Yesus Cintamu Seperti Sungai Yang tiada pernah terlambat Dan ku tahu betapa Dan ku tahu betapa Kasih yang janjimu Janjimu Yang tiada pernah terlambat Dan ku tahu betapa Timur Tepepatah�만 Bagi Menara terlambat Kehidungan Kami percaya Janjimu Tetap Tepatah 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 Kami percaya Tepatah Tepatah Kepercaya janjimu wajahin Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Hanya kau, segalanya bagiku Kepercaya, kupercaya janjimu wajahin Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Ku percaya Kami percaya Tuhan Janjimu wajahin buat kami Terukir dalam kehidupanku Kami berserah di dalam kekuatanku Di dalam kekuatanku Hanya kau, segalanya bagiku Ku percaya janjimu wajahin Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Ku percaya Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Ku percaya janjimu wajahin Terukir dalam kehidupanku Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Hanya kau, segalanya bagiku Terukir dalam kehidupanku Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Ku percaya Kami percaya janjimu Kami percaya firmanmu Ya dan amin Penyertaanmu sempurna Atas setiap kami Tuhan Penyertaanmu sempurna Dan nyata atas setiap kami Tuhan Karena kami terus percaya Akan janji-janji firmanmu Ya dan amin Kami mengimani itu Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ku percaya janjimu wajahin Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Hanya kau, segalanya bagiku Hanya kau, segalanya bagiku Hanya kau, segalanya bagiku Hanya kau, segalanya bagiku Ku percaya janjimu wajahin Terukir dalam kehidupanku Ku bersenang di dalam kekuatan ku percaya Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Biarlah kami Tuhan mau terus rindu untuk mengerti kebenaran firman-Mu Biarlah kami mau terus dituntun oleh firman-Mu Agar jalan-jalan hidup kami seturut dan sepadan dengan apa yang Tuhan mau Berbicara bagi kami pagi ini nyatakan isi hatimu bagi kami Tuhan Kami membuka hati kami pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan Haleluya Amin, amin, amin Shalom saudara yang terkasih Kita bersyukur ya Kita masih beri waktu hari ini untuk bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan Saya percaya setiap kita pagi hari ini datang dengan kerinduan dengan harapan bahwa Tuhan akan memberkati kita dan firman yang akan memberikan kita kekuatan Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari dua kolintus pasal yang ke-10 Di sana dikatakan begini Memang kami masih hidup di dunia Memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran-pikiran dan menaklukannya kepada Kristus Saudara Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus Dia bilang begini saudara Ya memang kami masih ada di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi Kita semua masih ada di dunia bahkan sampai hari ini Rasul Paulus pernah berkata Terlebih suka aku menanggalkan tubuhku ini Terlebih suka aku menanggalkan tubuhku kemahku ini Supaya aku bisa menetap kepada Tuhan Makanya dia berkata Bagi ku hidup adalah Kristus mati itu untung karena aku ketemu Tuhan Rasul Paulus bilang kalau disuruh memilih Aku lebih memilih menanggalkan tubuh ini dan kembali kepada Tuhan Tetapi dia tidak bisa menghindari bahwa dia masih ada di dunia Kita pun saudara mungkin kita masih banyak menghadapi masalah tekanan Dan tidak sedikit orang yang bilang Tuhan lebih baik saya mati Tuhan Lebih baik saya itu dipanggil Tuhan Saya sudah menyerah dengan keadaan saya Rasanya tidak mungkin apa yang saya alami ini begitu berat terlalu berat Ada begitu banyak orang yang sudah diambang Angkat tangan atau menyerah Tetapi mari kita menyadari Rasul Paulus bilang memang kami masih hidup di dunia Kata memang kami masih hidup di dunia itu artinya apa ya Berarti ada banyak hal yang terjadi Yang tidak sesuai dengan keinginan Rasul Paulus Yang tidak sesuai keinginan kita Karena memang kita masih ada di dunia Ada banyak orang berkata Kenapa ya bu selama kita ada di dunia ini kok banyak masalah Ya namanya saja dunia saudara Kalau kita ada masalah di dunia berarti kita masih hidup Kalau sudah tidak ada masalah ya berarti kita sudah mati Orang hidup di dunia pasti ada masalah Ya memang kami masih ada di dunia kata Rasul Paulus Berarti memang kami menghadapi masalah tekanan pencobaan Tetapi disana yang menarik dia bilang apa Ya memang kami hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi Ini menarik saudara Orang percaya kepada Kristus kita harus tahu memang kita ada di dunia Tetapi perjuangan kita bukanlah perjuangan secara duniawi Dengar baik-baik kita ada di dunia Tetapi tujuan kita yang sesungguhnya bukanlah dunia ini Tetapi ada sebuah tujuan kekekalan Makanya cara berjuang pun kita harus berbeda dengan orang dunia Ya hukum Tuhan dan hukum dunia itu selalu bertentangan Contoh hukum Tuhan berkata Kalau engkau ingin diberkati maka engkau harus menabur Ya sebanyak-banyaknya supaya engkau menuai juga Hukum dunia bilang kalau engkau ingin diberkati ingin kaya Ya tabung sebanyak-banyaknya jangan keluar-keluar Perjuangan kita itu bukan perjuangan duniawi Kalau orang dunia dibuat jahat Orang dunia di fitnah Oh dia akan balas sodara Ya kalau perlu sampai tuntut menuntut di polisi Kenapa saya tidak terima Tapi kita yang hidup di dunia Kita anak-anak Tuhan Memang kita masih hidup di dunia Tetapi perjuangan kita harus berbeda dengan orang dunia Bahkan ketika kita di fitnah kita rela melepaskan pengampunan Ketika kita disakiti kita rela mengampuni Itu namanya perjuangan yang benar Kalau anda sebagai orang Kristen tinggal di dunia Anda berjuang secara duniawi Memakai cara-cara kotor Di dalam pekerjaanmu Orang dunia lakukan begini Kita juga lakukan begini Saya selalu berkata sodara kepada para banyak pengusaha Buat apa engkau dapat uang banyak Kalau dengan cara-cara kotor engkau berjuang Buat apa ingat loh Seberapapun kekayaan yang engkau miliki Orang itu makan cuma sehari tiga kali Buat apa kita punya uang Kalau kita gak berkenan sama Tuhan Yesus bilang untuk apa engkau peroleh dunia Dan segala isinya Tapi engkau kehilangan nyawamu Jangan berjuang secara duniawi Jangan pakai cara-cara kotor Mau naik harus jatuhkan orang lain Mau naik menjegal kanan kiri Memfitnah kanan kiri Mau mendapatkan keuntungan Bahkan ada yang rela membunuh Untuk mendapatkan uang Sodara kalau tujuan hidup kita Hanya uang-uang dan uang Maka ingat kebinasaan lah yang akan kita terima Memang kita masih hidup di dunia Tapi perjuangan kita bukan perjuangan duniawi Ya jangan menghalalkan segala cara Jangan ikut-ikut dengan cara dunia yang kotor ini Mari kita pakai sistem kerajaan Allah Mari kita mulai mengalir bersama dengan Tuhan Mari kita mulai melakukan gendak Tuhan Rasul Paulus bilang Memang kami hidup di dunia Tapi kami tidak berjuang secara duniawi Anak Tuhan harus berjuang secara rohani Ya karena hukum Tuhan dan hukum dunia itu memang berbeda Ayat 4 Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Yang sanggup untuk meruntukkan benteng-benteng Ya perjuangan kita itu bukanlah perjuangan secara duniawi Dengan memakai kekuatan sendiri Perjuangan kita itu memakai kekuatan Tuhan Kita berjuang secara rohani Kita berjuang dengan caranya Tuhan Ya Rasul Paulus bilang Kami bukan pakai senjata duniawi Kalau orang dunia memakai senjata duniawi Untuk berjaga-jaga supaya hidupnya aman Tapi kita memakai senjata surgawi Yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Senjata kita bisa membungkamkan iblis Membungkamkan setan Bahkan dikatakan disana apa? Senjata kita dapat meruntuhkan benteng-benteng Benteng-benteng apa? Benteng-benteng keangkuhan Benteng-benteng ketakutan Benteng-benteng kekuatiran Benteng-benteng ya kenajisan Benteng-benteng dosa apapun juga Waktu engkau sungguh-sungguh berdiri dengan kuasa Allah Engkau sanggup menghancurkan benteng-benteng itu Mulai hari ini perkatakan Aku hancurkan benteng ketakutan Aku hancurkan benteng kekuatiran Aku hancurkan benteng kegagalan Karena setan Aku mau berjalan di dalam jalannya Tuhan Dan aku percaya maka Tuhan menyertai Ingat kuasa kita Senjata kita bukan senjata duniawi Tapi senjata surgawi yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan Dari tempat yang maha tinggi Dia katakan disana saudara Ayat yang kelima Kami mematakan setiap siasat orang Dan merubukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia Ya dengan kuasa Tuhan kita bisa mematakan setiap siasat-siasat orang jahat Siasat disini berbicara tentang rancangan Ya rancangan orang jahat untuk menjatuhkan kita Kita bisa patahkan dalam nama Yesus Bahkan rancangan jahat pun digagalkan ketika kita berjuang dengan senjata rohani Ya bahkan kita merubukan setiap kubu Yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah Ternyata dalam kehidupan orang-orang itu ada kubu-kubu Yang dibangun oleh keangkuan manusia yaitu kesombongan Dia itu menentang pengenalan akan Allah Ya makanya banyak orang bilang Bu suami saya itu Kristen Bu Sudah pelayanan Bu Tapi kok enggak bertobat Enggak terima Tuhan Kenapa? Karena ada kubu keangkuan Yang dibangun oleh kesombongan manusia Ya yang menentang akan pengenalan akan Allah secara pribadi Padahal kita diselamatkan bukan karena kita punya karunia Kita diselamatkan waktu kita ini mengenal Tuhan secara pribadi Jadi kita perlu menghancurkan saudara Hancurkan kepada anak-anakmu mungkin Makanya mereka enggak mau terima Tuhan Enggak mau dengar kotba Itu ada kubu keangkuan yang dibangun Kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia Kita perlu robohkan dalam nama Yesus Saudara kalau berdoa Saudara ucapkan Aku merobohkan Jika ada di dalam keluarga ku Atau suami anak-anakku Istriku Siapapun Kalau ada kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia Itu kesombongan Yang menentang akan pengenalan Allah Aku robohkan di dalam nama Yesus Mari kita mulai terus berdoa Mari kita terus belajar percaya Bahwa kita punya Tuhan yang dasyat Kita punya Tuhan yang besar Ya dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Ketika kita itu Mau sungguh-sungguh berserah Dia sanggup mengubah malam menjadi siang Dia sanggup mengubah Berkat menjadi Beban menjadi berkat Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada dia Tetaplah berharap kepada dia Tetaplah percaya kepadanya saudara Ya sebab bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil Asal kita mau sungguh-sungguh berserah Ya mari kita terus percaya Bahwa dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita Dia sanggup melakukan segala perkara Makanya kita mau percaya Kita mau berkata Biar kita mau katakan kepada Tuhan Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang sanggup mengubah Malam menjadi siang Beban menjadi berkat dalam hidup kami Terima kasih Bapak Katakan saudara Ku yakin dan percaya Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah Malam menjadi siang Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah Kau sanggup mengubah Kau sanggup mengubah Malam menjadi siang Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah Beban menjadi berkat Kami tahu Tuhan Engkau sanggup melakukan segala perkara Waktu kami berjuang Bukan secara duniawi Tapi secara rohani Kami mau terus bawa Tuhan hidup kami Biarlah Bapak kami boleh berpikir sesuai dengan cara Tuhan berpikir Biarlah kami melakukan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan Bukan hukum dunia ini Bapak Terima kasih Tuhan Engkau yang menjadikan kami Tuhan Sebagai anak-anak Bawa terus kami dalam perkenanan Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini Sedang mengalami proses penderitaan Masalah yang berat Kami percaya Tuhan Waktu kami mau menjalani dengan sikap hati yang benar Maka semua itu mendatangkan kebaikan Mengajarkan kepada kami tentang nilai-nilai kebenaran Terima kasih Bapak Kami mau menjalani hari ini dengan ucapan syukur Apapun yang sedang kami alami Kami mau bilang Tuhan baik Berkati setiap mereka yang bekerja Yang di rumah, di luar rumah, yang bersekolah, di luar rumah Di dalam rumah Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan Biarlah Bapak Apa yang kami lakukan dengan tangan kami berhasil Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Berkati juga setiap mereka yang berulang tahun hari ini Kami percaya tangan Tuhan menyertai Umur panjang di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kiri Roh takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupan Bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan boleh menjadi jawaban Berkati yang sakit hari-hari ini Biarlah kesembuhan jiwa terjadi dalam hidup kami Agar kami terus memuliakan nama Tuhan Bapak Engkau juga terus memberkati Tuhan Setiap mereka yang terus ada dalam pergumulan yang berat Penyertaan Tuhan sempurna Berikan kekuatan untuk menjalani dan keluar sebagai pemenang Uji kami, proses kami Biar kami hanya mau berharap kepada Tuhan Bukan mengandalkan manusia Tuhan Mari kita bawa dalam doa seluruh hidup kita Kita masuk dalam doa Bapak kami Bapak kami yang ada dalam surga Dikuduskanlah namam Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhu Kudus Menyertai hidupmu Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Ketika kita akan bersama Amin Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!